Halo para agen, selamat datang dan kembali lagi di channel Celosuras Oke, pertama-tama admin ini mau mengucapkan mohon maaf ya Misal admin ini punya salah-salah kepada para agen ya Jadi ya admin mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan juga misal ini suaranya admin agak nggak enak gitu didengar Admin juga minta maaf karena kondisinya admin masih belum sehat sepenuhnya Baiklah, dalam Facebook ya, fanpage-nya Celosuras lalu Admin ini mempostingkan ya Q&A Jadi ya para agen ini silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam postingan itu Nggak peduli pertanyaan itu seperti apa Yang selama itu adalah berhubungan dengan Osearch Online Baiklah, langsung saja ya para agen Pertanyaan pertama Apa hubungan Heide dengan Julia? Kalau misalnya para agen menggunakan karakter Violet ya Di cerita pinget itu saat kita ke dokter Julia atau Jung ya disini itu Heide ini adalah mantan kekasihnya Julia Tapi kalau urusan mereka bisa putus itu ya admin kurang tahu Tapi yang jelas Heide ini pernah kayak jadi orang gila gitu Terus ditolong Fulturs, dikasih otak buatan dan jadi Heide yang sekarang ini Ya itu ya, jadi hubungannya Heide dengan Julia adalah mantan kekasih Oke, berikutnya Pasangan Ubi siapa admin? Aduh, Ubi ya Ubi ini Biasanya admin ini kasih labu Pokoknya tela-tela yang lainnya Nanti admin jadi satukan sama santan Itu nanti jadi kole gitu ya Jadi pasangannya bagus gitu ya Jadi pasangannya Ubi itu ya Oke, berikutnya Siapakah couple terbaik di Closers? Oh, kalau menurut admin pribadi ya Dari cerita yang admin baca itu ya Yang paling bagus itu J sama Sarah ya Atau Kim Yujung ini ya Itu yang paling bagus Karena J sendiri ya Apa ya Pokoknya pantas lah Walaupun itu om-om sama tante-tante ya Tapi ya tetap pas lah gitu Berikutnya Kenapa abai matanya jireng? Coba jelaskan Min Oh, jireng ini misalnya Kalau para gen yang belum tahu ya Ini makanan asli Bandung Yaitu jireng ini adalah haji digoreng Yaitu kanji digorengkan ya Maksudnya seperti itu ya Jadi ini admin juga Nggak tahu ya Kenapa bayi matanya bisa jireng gini Mungkin ya Bayi itu waktu itu jalan-jalan gitu Terus ketemu orang yang jualan jireng Terus matanya kekepratan gitu ya Terus berubah Ya mungkin seperti itu ya para gen Oke Silbi kapan kawin? Waduh, ini admin bukan Maklarnya ini ya Maklar lagi Pokoknya Mungkin ya 20 tahun lagi ya Jadi para gen masih ada kesempatan gitu Berikutnya Satu kali satu berapa? Satu kali satu berapa? Waduh Wow, ini kelemahannya admin ini Admin nggak bisa Admin nggak bisa Terlalu sulit ini Terlalu sulit ini Satu kali satu Bayangkan para gen Satu kali satu gitu Kali gitu Para gen Kali gitu Aduh Ini terlalu sulit Mohon maaf Ini terlalu tinggi levelnya buat admin ya Ini terlalu tinggi buat admin levelnya Oke mohon maaf Oke Berikutnya saja ya Apa nama kepanjangan si C? Sebenarnya ini ya para gen Ada rahasia di balik C Dan kalau para gen tau ini ya C ini adalah singkatan Atau inisial dari Donald Duck Para agen tidak percaya Baiklah admin akan tunjukkan dalam video ini Dengarkan suara Donald Duck tersebut Ya Jadi selama ini C adalah Donald Duck Sampai jumpa Berikutnya Min, menurut Mimin Kloster karakter tipe attack apa yang bagus Physical, Magic, atau Hybrid Kalau menurut admin pribadi Hybrid yang paling bagus Kenapa? Karena kalau kita misalnya build status ya Dari tuning atau chip Hybrid tidak akan pusing-pusing Karena kan baik physical maupun magical Mereka dapat ya Walau dalam hitungan damage skill Hybrid itu yang paling lemah Kalau dibanding dengan physical atau magical Tapi ya karena status yang seperti itu Dan tidak ya ribet lah buildnya Jadi ya hybrid yang terbaik Karena bisa sinkron di antara magic dan fisik Seperti itulah Baiklah berikutnya Tina itu legal Karena umurnya itu 12 tahun Jadi manusia plus 8 tahun Robot jadi 20 tahun Umur aslinya Aduh gimana sih ini bacanya Eh setelah Tapi ya ini ya Para gen yang belum tahu Ya ini Tina yang masih hidup Saat manusia dulu itu Itu lahirnya itu 19 1988 ya Ya 1988 saat manusia Dan kalau misalnya dihitung sampai sekarang ya Kan waktu kloster online di game itu adalah tahun 2020 Jadi ya umurnya Tina itu sebenarnya adalah 30 tahun Misal jika dia hidup sebagai manusia Jadi ya itu sudah tante-tante lah Tina Pokoknya seperti itu Nah oke lah Lanjut saja Kapan kerja? Sebenarnya celosuras sendiri termasuk kerjaan admin ya Karena admin juga dapat penghasilan dari celosuras Baik di fanpage maupun facebook Walaupun itu sangat kecil Setara dengan uang jajan lah Tapi ya admin dapat penghasilan yang cukup lah dari sana Karena ya gitu Kalau pertanyaannya kapan kerja Ya admin ya sekarang kerja Gitu loh Oke berikutnya Siapakah bapaknya Seha? Baiklah misalnya ini dari komunitas ya Tau fanfic lah Hapin juga gak tau jelas gimana itu Kalau misalnya si Sujiso Atau ibunya Seha adalah Alpa Queen Ini ada yang bilang kalau ayahnya Seha ini adalah Sang Omega Jadi ibunya Seha adalah Sang Alpa Ayahnya adalah Sang Omega Karena Seha sendiri ini adalah Sang Alpa dan Omega Jadi gabungan antara Alpa dan Omega Ya gak tau ayahnya Seha siapa Tapi dia tuh dijuluki Sang Omega dalam fanfic Ya itulah Gak tau tapi detailnya Tapi kalau admin baca-baca itu keren juga loh Sang Omega gitu Bayangin gitu Ya sudah lah Berikutnya Admin ORG mana? ORG? Oh ya ini singkatan dari ORG Organisasi Jadi admin organisasi mana? Admin sekarang ini Kalau dilihat dari admin Gak punya organisasi khusus ya Karena ini celosurus sendiri Bukan organisasi yang Kayak diperdebatkan gitu Atau di tinggi-tinggikan sebagai organisasi Karena celosurus ini setara dengan Plesetan sampai kepleset ya Gitu Jadi ya admin Gak di organisasi manapun Oke Selanjutnya Kenapa game yang gak ada sistem CP-nya Malah banyak moco dan ajang cari jodoh disana Karena Ya rata-rata pencinta Game Yang khusus Oke Admin gak mau komen yang kayak gini ya Oke Berikutnya Karakter favorit admin di closures siapa saja kah? Kalau pertanyaannya siapa saja Semua karakter di closures admin suka ya Tapi kalau cuma dipilih salah satu saja ya Karakter yang paling admin suka adalah trainer sendiri Karena trainer itu ya Dilihat dari background story-nya Masa lalunya Dan sekarang gini Wah itu karakter yang OB bagi admin ya Trainer Tapi kalau pertanyaannya siapa saja ya Admin suka semua karakter di closures Bahkan yang paling buruk sekalipun Berikutnya Gimana komentar admin tentang cicak yang sering mengganggu admin? Admin kan berhubung ini sekarang masih libur PVP ya Karena di tempat server closures yang admin mainkan sendiri Koneksinya gak mendukung banget Jadi untuk sementara kita damai dulu ya cak Oke? Oke Jadi gini Min Wipon kostum gotiknya Tina kan pakai rifle M200 Tapi kalau waktu basic attack bisa menembakkan banyak peluru Padahal rifle sniper loh Bagi para genia yang belum tahu ya Special ability-nya Tina Atau face power-nya Tina ini adalah Imaginary space Atau ya ruang hampak khusus dari dimensi lain Jadi ya Tina ini bisa ngambil atau memasukkan sesuatu di dalamnya Sesuai dengan keinginannya dia Baik senjata, amunisi atau barang-barang Yang lainnya gitu ya Tapi ini juga ada yang bilang Kenapa kalau Tina bisa memiliki infinite ammo Atau amunisi yang tak terbatas Karena Tina sendiri ini menembakkan senjatanya Tidak menggunakan amunisi biasa Nah senjatanya Tina ini mengeluarkan amunisi ini dari face power Jadi Tina sendiri juga memiliki kemampuan untuk membuat amunisi Dengan senjatanya dari face power-nya dia sendiri Ya seperti itulah Oke berikutnya Min sudah berapa lama jadi humu Humu apa humus? Kurang S mungkin maksudnya humus gitu ya Tapi Erwin manusia ya Erwin gak pernah jadi humus gitu Berikutnya Setiap karakter bisa terbang Nah menurut hukum fisika Gaya gravitasi bumi itu menarik ke bawah Dan pertanyaannya Kenapa bisa terbang padahal kagak punya sayap? Karakter closer kah ya? Ini mungkin pertanyaan untuk karakter closer sih ya Ini sebenarnya ada jawaban yang Berteori atau juga jawaban yang Biasa saja atau ya Dasarnya gitu ya Kalau jawaban yang Biasa saja atau dasarnya itu ya Karena ini ya game-nya Ini aturan dari game-nya gitu kan Ini playstyle game seperti ini ya Ya kayak gini gitu loh Kita gak bisa menyalahkan gitu Karena developer sendiri yang buat Nah kalau jawaban teori ini Karena gini Face power ini merupakan ya Kekuatan khusus ya Yang dimana itu Meruang lingkupi suatu karakter itu Jadi misal Kalau face power ini diaktifkan Itu bisa membuat Ruangan khusus lagi Yang dimana membuat Gravitasi di sekitar karakter ini 0 Jadi setiap mengeluarkan skill Makanya bisa stay di udara Kayak gitu Kan kalau misalnya para game Lihat sendiri itu Saat loncat gitu loh ya Setiap warna terkloser itu Bisa terbang tinggi gitu ya Berikutnya Tina itu sebenarnya apa min Pas lihat short videonya Tina trainer Ngebayangin Tina yang ceria Tina ini Dulu ini adalah Muridnya trainer Saat di militer Saat umur 12 tahun Kenapa Tina bisa disana Itu ya karena Kebusukan union Bayangin aja Setelah Manusia memiliki Pass power ya Setelah dimensional war pertama Selesai Terus manusia punya Pass power Jadi union ini Mengumpulkan semua manusia Yang memiliki pass power Dari seluruh dunia Tidak peduli usianya Berapa Tidak peduli mereka itu Wanita hamil atau tidak Jadi ya gitu Tina ini mau masuk ya Karena diiming-iming Ya kayak dicuci otaknya gitu Eh dunia mau hancur Kamu ini punya kekuatan khusus Yang bisa menyelamatkan dunia Tolonglah Kami gitu Bantu gitu Agar dunia selamat gitu ya Tina sendiri juga ngomong Aku pengen menyelamatkan dunia Aku pengen jadi pahlawan Kan Tina bilang gitu Tapi yang nyatanya Dia gugur gitu Jadi ya Tina itu Sebenarnya ya Anak kecil yang gak berdosa Yang dipaksa berperang gitu Bayangin Ya sudah lah Berikutnya Indomie atau sedap Waduh ini Ini tanggal berapa ini ya Aku masih tanggal muda Ini admin masih aman Tapi kalau disuruh milih Admin ini Indomie Rasain lo Oke Berikutnya Jadi gini Lu siapa min Ini cerita masa lalunya Dulu saat dikromuzon Dan saat Dia masih hidup Admin mohon maaf Karena tidak bisa menceritakan Secara utuh Oke Baiklah berikutnya Silvi Yuri Levi Harbitina Violet Luna Sama bayi Dan Seth Nikah sama gue Kapan Admin bukan penggulunya Apa ya Mungkin Kamu sendiri yang Ngatur ya Karena agen sendiri Ini juga yang Pengen nikah Jadi undang aja Ini para agen yang lain Sama admin Kalau sudah siap Oke Oke berikutnya Kapan ada lagi Clusters di Indo Gak bisa move on nih Waduh Sebenarnya ini memang Disayangkan ya Tapi admin gak bisa memberi jawaban pasti Karena ya Sudah ketentuan dari pihak publisher Kita berdoa saja ya Semoga kita mendapatkan Jawaban yang menyenangkan nanti Dan ID kita kembali Oke Berikutnya Bagaimana kulkas Dina Bisa dingin Gak ada kabel Dan gak dicolok Sifatnya kulkasnya Kulkasnya Dina ini Kayak termos Yang dimana itu bisa Nyimpen dingin ya Jadi kalau Tadi yang sesuai Menjelaskan sebelumnya Yaitu tentang Imaginary Space Namanya juga Space ya Ruang hampa kosong itu Pasti dingin Karena tidak ada cahaya matahari Sama sekali disana Jadi ya waktu Kulkasnya Dina dimasukkan disana Kulkasnya ini Nyerap dingin disana Dan saat dikeluarkan sama Dina Hawa dinginnya masih terjaga Seperti itu ya Para agen Oke Berikutnya Kapan klusters buka? Kalau awalnya dulu Kulkasnya itu Launching Publish itu 2014 ya Admin cuo atau apa? Cue 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 Kalau admin jawab Admin ini adalah Laki-laki Oke Dan berikutnya Kalau kulkasnya Ngol mamang nanti Gimana min? Lanjut ke kr Atau jp Atau stop Memang benar sih Admin gak mau Nyalahkan gitu ya Tapi ya gimana lagi Karena kulkasnya Itu adalah Private Tidak resmi gitu Dan misal Nanti Ngol atau ya Bertanggung Minta pertanggung jawaban Dari server code Gimana lagi? Karena Nanti sendiri kan Punya hak atas gamenya Tapi ya Kalau misalnya itu terjadi Admin akan buat petisi Benar Admin akan buat petisi Setidaknya ini Nanti ini Mau tanggung jawab gitu loh Sama ID-nya Pemain Indonesia gitu Kan Nanti juga sudah Dapat untung Dari Mempublishkan gamenya Di Indonesia ya Setidaknya Kita ini Idea di kita ya Itu dipungut gitu lah Dikasih rumah Yang pas gitu Gitu loh Pokoknya seperti itu ya Parah ya Oke Tidak pernah dianggep Di circle indo dulu Dan bukan termasuk player Yang full cash Apakah 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 Saya bisa dapet jodoh Kayak kalian Admin sendiri Juga belum punya jodoh Walaupun sudah punya anak Tapi kalau dengan usaha Hanya agen sendiri ya Pasti dapet lah Gitu kan jodoh Sudah ada yang ngatur Ya Oke Berikutnya Min Surat yang disembunyikan Wolfgang Pas di tempat milih Chart ketiga Itu dari siapa Min Oh surat Ini ya Ini ya Ini bisa dibilang Dari apa yang admin Dapet ya Itu adalah Kupon atau tiket Liburan gitu Ya Jadi seperti itu Parah Ini itu adalah Kupon atau tiket Liburan Berikutnya Merk kulkas Yang dipakai Tina namanya apa Waduh Ini admin Lihat dulu ya Waduh Mungkin Merk cap trainer Gitu ya Gak tau ya Oke berikutnya Apakah admin Pernah top rank Wah admin Belum pernah top rank Mohon maaf ya Admin pemain yang Hevan Dan profesional Pemain profesional Itu tidak butuh top rank Karena pemain profesional Itu diatasnya top rank Waduh Nice quote Oke ini pertanyaan terakhir Para agen ya Maksudnya Keep it in Keep it in Stylish Pak admin Jadi yang dimaksudnya It dalam keep it in Stylish Itu adalah kemenangan Jadi ya itu Tetapkan kemenangan ini Dalam bergaya Dan maksudnya Kemenangan ini ya Admin ini Ngambil dari ya Suatu tradisi lah Dimana itu Saat di hari kemenangan Kita ini membeli Busana baru Lalu kita kenakan Itu dalam arti Menunjukkan rasa syukur Gitu loh Para agen Jadi keep it in Stylish Itu ya Raya kemenangan Dengan rasa syukur Atau Saat kita berhasil Atau menang Gitu ya Ya syukuri gitu Kita bersyukur Jangan sok-sok Gitu lah Gitu loh Maksudnya keep it in Stylish Itu seperti itu ya Oke ini Dari Tukimin Terima kasih Tukimin Tukimin Tukteh Min Sebentar 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 Para agen ini Manggil admin Min Itu Gak bermaksud Manggil admin Tukimin ini kan Enggak kan Enggak kan ya Enggak ya Oke lah Ya oke lah Ya sudahlah Para agen ini dia Q&A Dari Para agen Terima kasih loh ya Para agen sudah Berpartisipasi Dengan menuliskan Pertanyaan komentar ya Jadi Armin Ya berterima kasih Sekali lagi Oke ya Oke lah para agen Cukup segian Video celosur Sekali ini ya para agen Terima kasih para agen Sudah mau mampir Dan menonton video Kali ini Semoga para agen Diberi kesehatan selalu Dan para agen Keep it in Stylish Diberi kesehatan selalu Diberi kesehatan selalu lifemm Terima kasih.